hao, 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 kok hao sih? Halo driver and passenger, welcome back to Sheriff Senang Erigen berotomotif Ciaelah, udah lama banget gue gak bikin konten Sheriff nih Dan hari ini gue bikin lagi karena ada sesuatu yang spesial Hari ini yang pengen gue share ke kalian yaitu gue akan merestorasi motor Vario yang cukup bersejarah buat gue ini Ini adalah Vario 125 yang menemani gue semenjak gue juara Vario ini, jadi waktu gue juara itu uang hadiahnya gue terima siang Malam itu gue langsung beli motor, yaitu motor ini Vario Waktu itu gue COD-an jam 10 malam di daerah Jagakarsa, kalau gak salah daerah-daerah Jagakarsa sana Gue ketemuan sama orangnya, terus langsung gue bawa pulang Terus waktu itu nyamperin Indra ke Indomaret Kemang, terus Indra dugem sama gue Tapi gue gak mabok, si Indra doang mabok, Indra Kelimawan Hari ini tuh gue pengen, gue kepikiran aja, kayaknya gue pengen restorasi motor gue dah gitu Karena gue sekarang kan juga udah punya usaha restorasi motor sendiri Gue punya Pancagerets Bintaro gitu Kayaknya gue pengen mencoba untuk merestorasi dari barang kesayangan gue dulu gitu Sebelum gue merestorasi barang-barang orang, gue pengen barang gue sendiri dulu Supaya gue tau gitu kualitas gue tuh seperti apa Makanya gue pengen merestorasi Vario ini Alhamdulillah, karena gue pengen restorasi motor ini Gue ngobrol lah sama Kho Irwan yang punya Pancagerets Pusat Bahwa kira-kira pake part apa aja ya buat Vario gue ini Terus dapet rekomendasi, coba pake part-part dari RCB dibilang gitu Itu part-partnya bagus-bagus dibilang dan banyak banget yang pake Terus gue liat-liat Instagramnya Terus gue waktu itu, sebenernya iseng nanya-nanya Pengen tau ada part apa aja buat Vario gue Dan akhirnya direkomendasikan lah part-part ini nih Dan Alhamdulillah, gue mendapatkan support dari mereka gitu Jadi, yaudah nih kita kirimin aja deh barang-barangnya buat restorasi motor gue Makanya gue dapet ini, yang pertama tuh dari yang kecil-kecil dulu ya Ini ada handgrip, terus juga dapet handle ram kiri-kanan Ini menggunakan S1 series Ini yang sebelah kanan dan ini yang sebelah kiri Ini yang kabel only karena dia Karena belakangnya kan belum cakram, jadi masih pake tromol biasa Terus juga ini ada kaliper, ini pake yang S series, gue pake Terus ada kabel ram juga, gue dapet ini juga nih Ini sih, quality-nya sih mantep banget ya Pas banget rekomendasi dari Koirwan lah, Koirwan Salah satu mentor gue di permotoran Terus juga ini dapet velg Ini velg yang SP522 Ini dapet velg SP522 yang warna gold Dan kartunya warna gold ini adalah salah satu warna yang paling dicari dan susah banget Buat dapet ini ya, ini gue dapet ini Ini bakal gue taro di motor gue Terus juga dapet ini nih, ini yang paling spesial nih Paling gue kaget Dapet RCB V-series yang premium black gold Tuh, ini ganteng banget sih tadi gue liat Kita coba buka aja ya Tuh, ini gila ganteng banget sih nih Mantap, mantap lah Gak salah sih rekomendasi dari Koirwan nih Buat menggunakan part-part dari RCB Terus, oh ini juga dapet CVT Ini dapet dari UMA Racing Ini ada air filter kit dari UMA Racing juga Dan ini bisa dipake sampe mati Nih, karena dia bisa dibersihin Jadi bisa dicuci gitu Jadi gak harus ganti-ganti mulu kan Dan ini nanti akan gue restorasi Ini motor akan dicet semuanya Akan kita cet, terus akan kita coating Akan kita bikin mengkilap Dan akan menjadi show unit gue di Pancang Gerets Bintaro gitu Nanti pasti penasaran hasilnya akan seperti apa Gue akan menggunakan konsep apa Gue sih udah ngobrol-ngobrol sama Koirwan, Koirwan juga salah satu orang Konseptor yang menurut gue oke banget Untuk modifikasi motor Karena beberapa motor dia Yang dia bikin itu selalu juara gitu Ada Vario-nya Yang Vario HRC Racing Itu juara satu udah berapa kali Harganya juga udah tinggi banget Terus juga ada King-nya juga Yang udah juara juga Wah pokoknya banyak lah motor-motor yang Yang juara untuk modifikasi Nah makanya Vario ini juga akan gue serahin ke dia Kita lihat akan seperti apa nanti Hasil dari Vario 125 Regen X RCB X Pancang Gerets Oke kita lihat nanti hasilnya Oke Tadi adalah video Dimana motor gue itu kan Masih masa tunggu lah Jadi sebelum dimodifikasi oleh Pancang Gerets dan juga RCB Dan ini motornya akhirnya sudah selesai Sudah selesai kita Restomot istilahnya Restorasi modifikasi Pasti kalian juga penasaran kan Seperti apa hasil dari Vario 125 Yang punya cerita buat gue Dan sekarang gue restorasi modifikasi Dan ini dia hasilnya Bukan dong Bukan Bukan ini dong Dan hasilnya adalah Ini dia Vario gue Gokil Ini warnanya sih cantik banget ya Gue suka banget ini Ini chat di Pancang Gerets ini Luar biasa Ini kalau misalnya kita lihat disini istilahnya lembayung Jadi dia warnanya tuh ada warna putih sama warna gold Ini kita emang sengaja campur Putih itu artinya suci Gold itu artinya Itu adalah karakter warna di suci 5 Jadi suci 5 Itu tuh memang udah gue siapin seperti itu Makanya putih gold Dan ini kan motor Yang sisa dari hadiah gue di suci Itu tinggal motor ini Duit udah habis Mobil juga udah dijual Udah diganti Dan ini duit hadiah gue pakai buat beli motor ini Makanya gue restorasi modifikasi seperti yang tadi gue ceritain juga Ini pengerjaannya kalau gak salah sekitar 2 bulan lah 2 bulan tapi memang tidak terlalu kita buru-buruin banget gitu Karena ada klien juga yang lain Jadi ini karena motor sendiri Kita agak pending-pending gitu Ini pengerjaan 2 bulan Dan hasilnya gue puas banget ini semuanya Dan ini kayaknya motor ini akan gue jadikan Mau diikutin untuk kontes-kontes beginner Atau pemula Karena memang part-part yang gue pakai juga kan Part-part yang bukan part-part head-down ya Tapi ini lumayan mantep banget lah Part-partnya Kayak yang dari RCB nih yang gue pakai nih yang kemarin tuh Yang tadi tuh udah gue kasih lihat juga Ini ada handle-nya Handle remnya Handle remnya kiri kanan dapet Terus juga ada Apa namanya tempat minyak remnya juga Ini velg RCB juga Ini yang warna gold yang memang Memang cukup susah dicari Cukup banyak banget peminatnya sebenernya Yang warna gold ini nih Dan ini Caliper remnya udah pakai RCB Terus juga Selang remnya udah diganti RCB semualah nih Udah RCB semua Kaki-kaki udah RCB Terus nih Shock breakernya nih yang premium RCB premium Mantep banget nih Enak banget ini Udah gue coba jalan sih nih Karena lagi gerimis aja Makanya gue gak bisa pakai nih Gue kemarin udah cobain juga Ini kita pakai Hand-nya tuh Hand gripnya Ini yang enak banget Ini empuk Terus kalau keringetan juga dia Karena ada celah-celahnya tuh Nggak lengket Jadi memang nyaman banget Terus ini juga Kalipernya juga udah pakai yang RCB Ini pakai kaliper yang S-series juga Di dalamnya juga nih CVT juga udah pakai yang RCB Ini udah Udah RCB banget lah Motor gue nih Udah Mantep nih Ini hasilnya sih gue puas banget ya Dari catnya Dari pengaplikasian Part-partnya Ini semua Berguna dengan baik Nanti kita akan coba Buat ikut-ikutan Kontes-kontes kecil-kecilan lah Kalau menang syukur Kalau enggak ya Nggak apa-apa Nanti kita akan bisa Ikutan lagi di lomba-lomba lainnya Tapi untuk hasilnya ini Gue puas banget Kemarin tuh agak lama Sempet delay Karena kita harus banyak Mencari bodi-bodi kasar Ini kan motor Motor Cukup Cukup lama lah Ini Vario 125 Secara part tuh Emang udah Udah banyak Susah gitu Udah gak begitu banyak lah Jadi kita kemarin Sempet lamanya Nyarinya disitu Dan ini Hasilnya sih Kuas banget ya Kalau kalian lihat sendiri Hasilnya kuas banget Buat teman-teman Makanya kalau misalkan Kalian mau ngechat Mau Restorasi Itu bisa langsung Ke Pancagerets Kalau misalkan mau pakai Part-partnya Yang Yang Simple Yang Keren gitu Yang bagus Yang murah meriah gitu Yang bikin kalian Lebih percaya diri Pakai Part-part dari RCB Aksesorisnya itu dijamin Oke lah Mantep banget lah Dan ini total semuanya Kalau dihitung-hitung Mengechatan Sama gue ganti Beberapa part Sama perbaikan Mesin-mesinnya Karena mesinnya juga Kemarin ada yang Bermasalah juga Jadi kita bener-bener Restorasi total Sampai motor ini Jadi enak banget lagi Itu total Kira-kira 17 juta lah 17 juta tuh Untuk ngechat Sama Perbaikan mesin Tapi kalau untuk Part-part RCB ini Ini di total-total Berapa ya Kira-kira sekitar 5 juta 3 sampai 5 juta 3 sampai 5 juta Itu udah lengkap lah Jadi kalian Budget juga gak perlu Budget yang gede-gede Tapi udah Hasilnya memuaskan Udah bikin kita Lebih percaya diri RCB lah Mantep Jadi totalnya sekitar 22 juta Untuk restorasi motor Vario gue ini Seneng sih gue Sama hasilnya Seneng banget Bener deh Ini gue juga kasih liat Si Indah Gue kasih liat istri gue Dia bilang Cantik banget motornya Ya begitulah cerita Bagaimana gue Ngebangun motor gue lagi Motor yang memiliki Cerita yang cukup banyak Mulai dari Kalian lihat tadi Di awal video Motornya seperti apa Hadirnya Terus sekarang Sudah penampilannya Sudah seperti ini Sekarang Ini adalah bagian Dari sebuah karya Gue dengan Tim dari Pancageras dan juga RCB Terima kasih buat RCB Pokoknya Jangan lupa teman-teman Untuk nonton konten-konten RCB juga Di Youtube-nya RCB Official Indonesia Atau bisa langsung Cek ke Instagram RCB juga Ya Pokoknya Lebih percaya diri Menggunakan RCB Gue tunggu juga ya Kali hari Kalau misalkan pengen ngechat Pengen apa Pengen modifikasi Juga langsung aja Dateng ke Pancageras Gue juga punya yang di Bintaro Ini sekarang gue lagi di Bintaro Kemarin Yang sebelumnya itu Di Karang Tengah Karena memang ini lagi di renovasi Dan sekarang gue udah buka Yang di Bintaro Di Jalan Kesehatan Raya Ditunggu ya teman-teman Ke Pancageras Bintaro Baik-baik Oke Sampai ketemu lagi Lengaduk Terima kasih Sampai jumpa di Jalan Kesehatan Raya Sampai jumpa di Jalan Kesehatan Raya Sampai jumpa di Jalan Kesehatan Raya